Sama sih, kayak kemarin-kemarin aku waktu bilang, Gak berubah. Orangnya baik, Tungus juga. Iya. Tapi dibilang pancos dengan belanya seperti yang... Boleh, boleh, boleh. Anggi, Anggi, Anggi. Saya bisa, saya bisa. Saya bisa. Cek. Jangan hujan dulu ya guys. Iya, jangan. Oke, Pak Memes sekarang lagi rame untuk berbincangan. Boleh cerita gak sih tentang perjalanan hidup Pak Memes? Seperti apa sih? Jadi aku tuh sebenarnya aslinya orang Gresik dari Jawa Timur. Terus waktu aku kuliah, baru aku pindah ke Jakarta. Terus aku sempat ikut ajang pencarian bakat juga. Dari situ sih aku mulai kerja di dunia entertain. Sempat masuk sebulu besar juga ya? Iya. Tapi waktu itu aku vocal group. Jadi aku gak sebagai penyanyi solo waktu itu. Tapi bisa terjadi sinden di OVJ ini seperti apa sih perjalanannya? Nah, awalnya itu setelah selesai dari ajang pencarian bakat. Dibuka casting. Dan scene dan Oprah Vanjava. Karena Oprah Vanjava mau keluar lagi. Terus aku ikutan casting. Alhamdulillah keterima. Dan sampai sekarang nih. Gitu. Pak Memes mungkin sekarang banyak diperbincangkan gitu ya. Seperti apa tangga pencarianmu sendiri? Kalau aku sih terserah dari teman-teman semuanya, netizen semuanya. Aku bersyukur aja dan berterima kasih banyak buat semua yang udah support aku. Dan semoga aku masih bisa terus di dunia entertain. Amin. Amin. Oke. Tapi kan beberapa maaf nih Mbak. Memasihkan beberapa isu ngatakan lu kedekatan lu sama Billy yang heboh saat sekarang. Nah, lu sendiri nanggapnya seperti apa sih kedekatan lu sama Billy sendiri? Kalau Billy nanggap kan sebagai profesional atau kerja. Nah, lu sendiri seperti apa sih? Aku sama Kak Billy juga temen kerja. Kita toh ketemunya juga di OVJ. Gitu aja sih. Tapi kalau ngeliat lu sosok Billy di mata lu seperti apa sih? Sama sih. Kayak kemarin-kemarin aku waktu bilang. Gak berupa. Orangnya baik, tulus juga. Iya. Tapi. Dibilang tansos dengan Billy seperti apa? Kalau aku sih terserah dari teman-teman semuanya. Semua punya hak bebas berpendapat. Yang penting aku tetap fokus kerja di dunia entertain. And that's it. Oke. Tapi Mbak Memes, maaf Mbak Memes. Gak muluk-muluk ya. Berapa kan Mbak Memes kan baru di dunia entertain sendiri. Tapi dengan bernanya Billy Saputra nama Mbak Memes banyak dikenal orang. Nah, apakah ini salah satu bentuk dampak? Baik sendiri nama Mbak Memes dikenal orang. Tapi dilihat di sisi lain. Tapi bagaimana Mbak Memes? Gimana ya? Kalau aku sih pokoknya, udah pokoknya fokus kerja aja. Untuk yang lain-lainnya. Terserah dari media aja. Biasanya sih? Biasanya sih? Ya hari sih? Enggak, what for? Kenapa? Gitu kan. Ternyata juga kan Kak Gili itu teman kerja. Gak ada yang dikenal mana. Tapi kan Pak Pak kan tiap hari apa sih? Tiap hari yang dikenal? Enggak juga, kan cuma di sini aja kalau masih lagi kerja bareng. Gitu aja sih. Ada keselitian gak untuk kerja bareng-bareng? Kalau semuanya sih di tiap kerjaan tuh pasti ada adaptasinya, ada pro kontranya. Jadi ya ada challenging tersendiri sih bisa kerja di sini di Operavan Jawa. Tapi overall seru banget ada di sini dan aku bersyukur banget bisa diterima sama keluarga trans 7. Oke. Tapi Mbak Memes, maaf ya Mbak Memes. Beberapa netizen kan sempat marah dengan hadiran lu yang mengungkapkan bahasanya. Lu salah satu faktor putusnya, putusnya Billy sama Amanda sendiri. Nah tanggapan lu seperti apa nih? Tanggapan dari netizen yang mengatakan lu seperti itu? Wah aku gak tau sih kalau itu kan terserah dari temen-temen mau bilang apa. Yang jelas aku sama Kak Billy tuh literally bener-bener temen kerja secara profesional aja. Tapi banyak main DM-DM macam-macam gitu. Aku orangnya cuek sih kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu aku gak terlalu sering main di Instagram, main sosial media gimana-gimana juga. Terus aku gak terlalu sering bacain DM-DM karena DM aku kan aku protect. Jadi yang follow-followan doang yang aku bisa baca gitu. Cuman kalau misalnya pas liat di komen-komen ada yang support, aku bisa bilang terima kasih. Banyak kan support ya dibanding yang menjatuhkan. Kurang lebih begitu sih tapi pokoknya bersyukur aja sama semuanya yang udah selalu support aku. Tapi untuk fans sendiri ngedukung atau seperti apa sih Kak? Gimana? Fansnya Kak Memes sendiri mendukung ke Memes seperti apa? Kalau mereka sih selalu mendukung aku dalam hal apapun sih Alhamdulillah they are so nice. Mereka baik banget sama aku. That's it. Tapi Mes ketika kamu memutuskan untuk terjun full ke dunia entertaining udah tau resiko-resikonya? Pastinya udah tau sih. Tapi kita semua ya tinggal jalanin aja terus kita langsung hadapin aja. That's it. Keluarga sendiri seperti apa? Agak risiko dengan kontor-kontor negatif? Kalau keluarga sih lebih keserain aja ke aku sih. Mereka pokoknya selalu support dan selalu ada buat aku. And I'm very grateful to have such a supporting family. Artinya mendukung ya? Iya. Apapun itu. Masih jomblo atau udah punya angkatan? Kalau aku sendiri apa ya jomblo apa ya. Aku sendiri jomblo sih happy-happy aja lagi gak sama siapa-siapa juga. Ada kriteria? Kriteria... Aku orangnya gak punya tipe A, B, C, D, F, G. Aku tuh orangnya simple. Kalau emang aku ngerasa cocok. Terus nyambung biasanya sih enak ke depan. Tapi lu sendiri milih dari teman kalangan artis sendiri kah? Atau mungkin lu punya kualifikasi pengusaha atau bagaimana gitu? Gak juga sih. Siapapun itu. Karena aku bener-bener gak ada kriteria. Gak ada kriteria gimana-gimana. Pokoknya kalau cocok dan insya Allah jodoh sama Allah ya udah lanjut aja gitu. Ada target nikah muda atau gimana? Gak tau sih kalau gitu. Terserah. Allah SWT. Mbak Memis, Billy ada curhan gak sih? Dia lagi dekat sama siapa gitu. Kabarnya kan Billy sempat cinta CLBK sama Hilda, mantannya. Wah aku gak tau sih kalau itu kan biar Kak Billy aja yang cerita. Aku gak bisa mewakilin siapa-siapa juga di sini. Pokoknya aku jawabnya sesuai sama yang aku tau aja ya. Tapi sosok Kak Billy sendiri seperti apa sih Kak Memis? Ya seperti yang aku tadi bilang. Orangnya baik juga. Mau fun. Orangnya selalu happy. That's it. Gampang gak sih dekat Kak Billy gitu. Masih saya merangkul buat Kak Memis sendiri. Ada di OPJ saat ini. Ya pokoknya aku sama Kak Billy ya temen kerja aja. Kita cuma sharing-sharing di kerjaan kayak gitu. Gak gimana-gimana. Cuman emang netizen suka jodoh-jodohin waktu itu. Terus jadi rame aja gitu. Oh banyak yang jodoh-jodohin juga. Dari kemarin sih. Tapi yaudah gitu aja. Temen-temen kita temen kerja aja. Tapi tidak untuk kemungkinan begitu ya. Kalau kan gak jomblo, Billy jomblo. Jadi kesini-sini. Kalau kayak gitu aduh. Makasih banyak ya. Susah semuanya. Take care. Peace. I'll be there at 128 dan apa-atch ― Lopen ni temen kerja. Terima kasih.